Assalamualaikum sahabat Ibas KTV dimanapun kalian berada Semoga teman-teman semua dan keluarga tetap dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Allah SWT Senang sekali saya Naja Sabrina Bisa kembali membersamai teman-teman dalam acara podcast Santri Ibas KTV Dan disini kita mengundang narasumber kita namanya Nisrina Yumna atau akrabnya Disapa Anis Mungkin biar teman-teman lebih kenal Anis dulu dari awal gitu ya Mungkin Anis disapa perkenalan dulu Nis, siapa sih kamu sebenarnya gitu? Kenalin, halo semua, kenalin nama aku Nisrina Yumna Biasa dipanggil, akrabnya dipanggil Anis sih Gak tau juga itu asal-usul Anis dari mana Tapi biasanya teman-temanku dari SMP dari kecil manggil aku Anis Terus kalau sekarang kebetulan aku lagi Tiba-tiba gitu ya jadi Anis gitu Iya, gak tau juga asal mulai kayak gimana itu Terus sekarang aku lagi menduduki grade terakhir jenjang SMA Kelas 12 ya berarti ya gitu Jadi sebentar lagi lulus lanjut ke dunia perkuliahan Doain ya teman-teman biar dapet yang terbaik lah Amin, kita sama-sama loh guys Sebenarnya kita doain kita berdua ya Kita semua deh Betul, kita semualah pokoknya Gitu Kalau asalku Asalku dari Prokerto Kayaknya itu ini sih Belum terlalu familiar di orang-orang Karena emang kota kecil di Jawa Tengah Tapi kalau misalnya kalian mau main ke Prokerto Bisa banget sih Karena disana ada banyak banget destinasi wisata yang bisa kalian tuju Oke lah Recommended sih kalau mau ke Prokerto Bisa langsung hubungi aku sih Jangan mau jalan bareng sama Anis Banyak aturannya tekanan nanti Harus cobain sih Itu sebuah pengalaman langka loh Harus dicoba Udah pengalaman yang ini Ya udahlah pokoknya gitu Seru sih Seru kok Oke kita ke Prolek ya Jadi Semakin kesini nih Kita semakin banyak kan terkena dampak dari globalisasi gitu Salah satunya itu pendidikan Pendidikan sekarang di Indonesia itu udah semakin maju sistemnya Persebarannya itu udah semakin merata gitu Jadi kalau teman-teman mau milih sekolah itu Bisa gitu dimana aja gitu kan Yang sesuai keinginan teman-teman sama orang tua Mau milih yang kayak gimana sih sekolahnya Mungkin yang modelnya full day Atau yang boarding Atau yang mungkin pesantren kayak di Ipnuabes ini Terus kalau udah ngomongin tentang pendidikan Kayaknya gak itu Gak lengkap Kalau misalnya kita tuh gak ngomongin tentang organisasi Apalagi jenjang SMP ke atas gitu Nah kebetulan kita ini lagi mengusung tema tentang leadership Atau kepemimpinan gitu Dan Anis ini narasumber yang Keren banget gitu Yang pas banget ditanyain tentang hal yang kayak gini-gini Karena jujur kalau misalnya Di kuliah itu ada yang namanya istilah kura-kura Atau kepanjangannya kuliah rapat-kuliah rapat Mungkin Anis ini disini dibilangnya sera-sera gitu Sekolah rapat-sekolah rapat Karena emang Ya soalnya dari sepandanganku gitu loh Masih main, ngobrol Ya soalnya sepandanganku Emang dia itu kayak gitu guys Rapat sana, rapat sini ya kan Mimpin acara ini, mimpin acara itu gitu Pokoknya gak ada bis-bisnya gitu Dan terus terang Aku tuh udah 5 tahun lebih ya kenal Anis Kita udah dari SMP bersama gitu Posen gak sih? Posen banget 5 tahun Ya jujurnya gitu ya Dan kita tuh udah beberapa kali gitu Ditakdirkan buat satu kamar gitu Jadi aku sedikit banyaknya tau lah gitu Tentang Anis tuh gimana sih gitu Nah dari SMP itu dulu dia Pertama kali itu ikut Organisasi jadi wakil divisi ya kan Disini namanya wakil divisi dari OSIA Kalau misalnya di sekolah lain itu mungkin namanya OSIS Kalau disini namanya OSIA Organisasi Santri Ibn Abbas gitu Dan dia itu jadi wakil divisi gitu Dan dulu itu dia kita kayak masih menutup mata gitu Masih biasa aja gitu sama keberadaan Anis gitu Tiba-tiba semakin kesini semakin Kayaknya kok Anis bagus gitu ya kan Kayaknya Anis tuh Apa namanya Kita tuh semakin melek gitu loh Tentang kemampuan Anis kayak gitu Terus akhirnya Anis direkrut ini Rekrut itu Jadi mimpin rapat Mimpin acara ini itu Pokoknya jadi Dan sekarang SMP jadi keren banget Jadi bener-bener gak pernah di kamar Karena jujur sekarang Aku sekamar sama Anis Dan dia tuh bener-bener Selalu malam-malam kita udah pada tidur Dia belum sampai kamar kayak gitu Pokoknya keren banget deh Oke langsung aja Anis Oke langsung aja Oke Oke langsung aja Kan kamu udah lama nih Organisasi gitu Gimana sebenernya gimana sih Pandanganmu tentang organisasi gitu Sebelumnya itu tadi Kayaknya perkenalannya agak berlebihan sih Di luar sana pasti Pasti banyak yang jauh lebih gitu Sebenernya itu relate banget ya guys Karena aku temennya sendiri gitu Aku yang lihat gitu kan ya Ya pokoknya gitu lah ya Pandangan tentang organisasi ya Menurutku pribadi nih ya Aku juga gak ngerti sih Organisasi itu sebenernya apa Makanannya itu apa gitu loh Cuman setelah sekian lama Aku mendalami Bukan mendalami Berkecimpung di dunia organisasi Aku bisa mengambil sebuah kesimpulan Intinya organisasi itu Sebuah tempat ladang Wadah Dimana aku tuh bisa Bisa apa Bisa menebar kebaikan lewat situ gitu Jadi saran aku buat bisa Bermanfaat bagi sekitar Bermanfaat buat diri sendiri Sama lingkungan sekitarku gitu Emang media yang sangat bermanfaat gitu ya Iya betul Karena emang Di organisasi itu kita dituntut Oleh Apa Oleh keadaan Oleh teman-teman yang ada Oleh peraturan yang ada Buat gitu Buat selalu Ngimprove diri jadi lebih baik Dari sebelumnya gitu sih Yang pertama Yang kedua Ini juga Sarana juga Sarana buat diriku bisa Mengeksplore Diri Lebih dalam Mengeksplore diri Mengenal diri lebih dalam Tahu kemampuan diri Tahu Apa namanya Tahu bakat diri gitu loh Karakter gimana sih aku Ya soalnya Emang Semua pelajaran Semua pelajaran Ilmu-ilmu yang ada di organisasi itu Tuh gak Gak apa namanya Gak diajarin di sekolah-sekolah formal Pada umumnya gitu loh Jadi aku bisa Seperti sekarang ini tuh Karena emang Kurang lebihnya aku Mendalami dunia organisasi itu gitu Jadi manfaatnya Emang sebermanfaat itu ya Organisasi itu Iya Segala Segala apa Segala kehidupan tuh Pasti adalah Sangkut punya Pasti berkesenambungan dengan Sebuah organisasi gitu loh Oke semua itu kan ada Awal Awal sama akhirnya ya Nis Dari permulaannya Titik awal Kenapa sih Kamu itu memutuskan Masuk organisasi gitu Nyemplung gitu Di dunia organisasi Apakah itu karena kamu Keinginan diri sendiri Atau kamu tuh Terinspirasi Ada kakak kelas Kayaknya kece deh Masuk organisasi gitu Atau dari arahan gitu Dari orang tua Lingkungan Awal mulanya Awal mulanya Kayaknya emang Aku melihat ini sih Melihat kakak kandungku sendiri Kakak kandungku tuh juga Menurutku orangnya Termasuk yang aktif gitu loh Di organisasi Ya itu sering ngurus ini Sering rapat disana sini gitu kan Terus kayaknya kok Hidupnya tuh yang seru gitu loh Waktunya tuh produktif gitu loh Enggak yang buang-buang waktu gitu tuh Enggak Jadi waktunya tuh berguna Buat Kayak kerja terus Kerja terus gitu Itu kakak kandungku sendiri Terus pas aku ke Ibnu Abbas Aku liat lingkungan sekitar Kakak kelasku yang emang Emang udah lama aktif di organisasi Itu kayaknya Semakin seru gitu loh Jadinya aku semakin Apa namanya Semakin tertarik Pengen gitu ya Pengen Kepo gitu loh Emang serunya organisasi tuh Kayak gimana sih Di organisasi tuh bahas apa aja sih Gitu Jadi emang Rasa awal mulanya Ada rasa tertarik Eh kebetulan Kalau sistem Pemilihan Organisasi di Ibnu Abbas Terus Osia kan Osia yang aku Ini yang aku apa namanya Yang aku ikutin Itu kan Ini Pemilihan gitu Terus pertama kali Aku Jadi osia tuh kelas 8 Dan ya kodar Allah Aku dipilih gitu Semakin seneng lah tuh Hatinya Pokoknya semakin Bagus aja gimana Skillnya kayak gitu Aku jadi semakin bisa Mengeksploit Nah organisasi gitu loh Karena alhamdulillahnya Aku kebetulan dipilih gitu Jadi emang selama itu Kamu udah Ya gak lama juga sih Maksudnya udah dari kelas 8 gitu Kamu ikut organisasi Dari Dari situ tuh Banyak gak sih Tantangannya gitu Ada gak sih Kamu menemukan tantangan Yang inilah itu Tantangan Tantangan pasti adalah ya Dalam Setiap kehidupan Dalam Apa namanya Dalam segala aspek kehidupan Pasti ada tantangan Kalau Bisa di spill dong Gimana coba tantangan itu Pengalaman ku Di organisasi Banyak kan pastinya Tapi Apa namanya Kebanyakan itu Karena ini deh kayaknya Karena diriku sendiri Tantangannya tuh ada diriku sendiri gitu loh Jadi gimana caranya Diriku ini tuh bisa menempatkan Diriku pada tempatnya Sesuai gitu pada tempatnya Menanggapi suatu hal itu Gak yang berlebihan Tapi menanggapi suatu hal itu Yang diremehkan juga gitu loh Jadi susah dengan porsinya Pas gitu loh Gitu Karena Ya itu Pastinya di dalam organisasi Aku dituntut buat jadi Orang yang Lebih baik gitu loh Gitu Bisa dicontohin gak tuh Mungkin kamu ada kejadian apa gitu Yang masih ngingetin kamu Kayaknya ini Bener-bener yang Merubah Aku gitu Contohnya Apa ya Kalau ini sih Dalam Mengamukakan sebuah pendapat Kan setiap orang Gak punya Gak punya rasa Seberani itu kan Buat menyampaikan pendapatnya Terus setelah Ya setelah aku Setelah aku Apa namanya Memasuki organisasi Cukup lama Aku berhadapan dengan Banyak forum-forum diskusi Dari dulu yang aku kelas 8 Aku yang masih sangat-sangat Takut untuk bisa Menyampaikan pendapatku gitu kan Tapi akhirnya Semakin kesini aku belajar Aku belajar gimana orang-orang Menyampaikan pendapat-pendapat mereka Akhirnya ya Semakin kesini aku semakin berani gitu loh Dan menurutku Aku sadar Mungkin beberapa pendapatku itu Emang dibutuhkan gitu loh Jadi aku yang gak bisa diem Semua menyembunyikan pendapatku Siapa tahu Ketika aku menyampaikan pendapatku itu Pendapatku bisa berguna Buat kehidupannya Dibutuhkan sama orang lain gitu kan Gitu sih Itu contohnya Jadi aku ya itu disitu Diriku tuh harus Menghilangkan rasa takutku Dan Memberanikan diri gitu loh Untuk Itu menyampaikan pendapat Itu sih contohnya Jadi dulu emang kamu Diam gitu ya Kalau misalnya kamu organisasi Gimana Kamu Takut gitu ya Menyampaikan Masih ada rasa takut Masih ada lah Atau gini kan dulu pertama kali Tapi semakin kesini Semakin belajar Semakin melihat Lingkungan sekitar kayak gitu Udah mulai berani Udah mulai berani Ya kayak gitu lah Kurang lebihnya Aku harus bisa gitu Gimana sih Aku harus bisa mengembangkan pendapat Muncul rasa apa ya Rasa Rasa Ini lonis Tantangan buat kamu Biar kamu tuh bisa Biar kamu bisa improve diri gitu loh Ya masa kamu setelah sekian lama Di organisasi Kamu kayak gitu Terus kan gak banget gak sih Iya sih bener Tapi gak semua orang lonis Bisa kayak gitu ya gak Bisa ada aja yang Yaudah Stuck disitu-situ aja gitu Kemampuannya gitu kan Terus Dari Organisasi Yang udah kamu Laluin asam garamnya Mungkin Yang Ya mungkin Belum seberapa Karena sekarang ini Kita masih di kelas 12 gitu kan ya Itu Apa sih manfaat Manfaat yang udah kamu dapat Dari dulu sampai sekarang Aduh Kalau ditanya tentang manfaat Banyak banget sih sebenarnya Manfaatnya Gak bisa disebutin satu-satu Ya contoh yang paling penting gitu Yang paling berharga Buat teman-teman tau gitu Karena emang sebanyak itu ya manfaatnya ya Contohnya Yang pertama Yaitu tentang improve diri Improve diri kita Improve diri Terus manfaat ini sih Aku ngerasa Kalau di organisasi Aku jadi yang lebih Pekah Pekah sama lingkungan Aku jadi lebih Tahu kondisi lingkungan Aku harus melek Sama kondisi lingkungan Sekitar aku tuh kayak gimana Dan kalau misal aku Lihat kondisi lingkunganku tuh Gak sesuai Dengan Dengan seharusnya Di dalam hati tuh Tumbuh rasa Ingin untuk merubah gitu loh Itu jadi Padahal dulunya gak kayak gitu gitu Ya dulu dulu aku lihat kayak gitu Ya biasa aja Careless gitu ya Lihat sesuatu yang Yang gak pada tempatnya tuh Aku tuh biasa aja gitu loh Cuman mungkin karena Ya karena di organisasi Aku dituntut-tuntut Mengurus banyak hal Mau gak mau Aku emang harus Pedulikan Sama lingkungan sekitarku Itu contoh manfaatnya Terus ini juga Tentang Memanage waktu Ya gak sih Iya Itu bener banget sih Karena emang kalau di organisasi Saat ini sendiri Kita tuh banyak banget loh Tantangannya Banyak banget tuntutannya Akademik Hafalan Akhlak Di zaman itu juga Ibet lapis Aku harus Apa namanya Aku Di zaman itu aku juga Mengingat organisasi Yang itu aku harus bisa Membagi waktuku tuh Dengan sebaik-baiknya Jadi Rasanya tuh Gak boleh gitu Aku tuh membuang waktu Sedikitpun Di Membuang waktu sedikitpun Yang aku punya Dengan sesuatu yang sia-sia Gitu loh Aku masih ada urusan Habis ini Iya Kayak gitu Jadi Karena waktuku semakin sedikit Dan keperolonganku tuh banyak Jadi aku harus bisa Menggunakan waktuku Dengan sebaik-baiknya Biar semuanya tuh bisa kepegang Semuanya tuh bisa jalan gitu loh Gak ada yang ketinggalan Gitu sih Soalnya aku ngerasa Setelah kelas 12 ini Setelah Ya setelah Aku gak jadi Organisasi lagi Gak masuk dalam dunia organisasi lagi Gitu Karena emang mau fokus Buat kelas 12 Waktu langkuh semakin banyak Aku malah jadi yang Kayak gitu menunda segala hal Membuang waktu Ya kayak gitulah Tapi aku masih liat kamu Suka gak Suka Kalau malam kita udah-beda tidur Kamu itu masih Belum gitu Dan Organisasi kan bukan cuman osia Gitu kan Yanis Angkatan juga Dipilih gitu Buat jadi Ya gak tau lah Itu Takdir dari Allah kali ya Gak ngerti juga lah Pokoknya kayak gitu Cuman Rasanya tuh Kalau misalnya kita punya beban Semakin banyak Apalagi kita punya Kesadaran diri Rasanya tuh Kita tuh harus tau Ini lah waktumu tuh sedikit Tapi bebanmu tuh banyak Tanggunganmu tuh banyak Gimana caranya Kamu bisa Membagi waktumu Dengan sebaik-baiknya Gitu gak sih Keren gak guys Keren banget kan Kamu ini Jadi kayak gini tuh emang Mungkin dulu sebelum masuk organisasi Sudah punya bekal gak sih Didikan dari keluarga Kayak gitu Atau kamu jadi Kayak gini tuh Pure 0% 0 apa ya Mulai dari 0 Kayak gitu Dari organisasi Kamu mulai Perjuangannya Kayak gitu Sekeras itu Didikan dari keluarga Atau mungkin Jangan-jangan dari Apa dari keluarga mu itu Udah Kayak ngajarin Ini lo Nis Kamu harus tepat waktu Ngelakuin ini Kamu harus tanggung jawab Kamu punya tugas ini Harus dilakuin semua dong Jangan procrastinator Kayak gitu Kakakku sih Kakakku emang yang itu kan Tadi aku udah bilang Kakakku emang orang yang cukup Aktif dalam organisasi Jadi emang dia Kalau masalah disiplin Itu disiplin dalam segala hal Terutama ya waktu itu Terus aku ngeliat Ya yang se Oh my god Ini kakakku yang sekeren ini Bisa ngatur waktu Bisa ngatur waktu Sedemikian rupa gitu loh Padahal banyak banget Tanggungannya gitu Cuman Kayaknya itu Belum bisa nurun ke aku sih Aku belum bisa yang sedisiplin itu Sama waktu gitu Belum bisa Jadi emang Terinspirasi dari kakak Tapi kamu ditempa gitu gak Dari keluarga gitu Maksudnya Kamu harus kayak gini Kamu harus kayak gini Oh gak sih Orang-tahku tipe yang membebaskanku Mau aku berekspresi segimanapun gitu Asal itu gak melenseng Asal itu tetap di jalan yang baik Orang-tahku selalu mendukung sih Gitu Oke Jadi selama ini Kamu sudah Begini dan begitu gitu Kamu punya kesan gak sih Yang bisa kamu Ucapin Bisa kamu Apa ya Berikan gitu Bisa kamu ceritain sama teman-teman gitu Kesan terbaikmu Kesan-kesan Berorganisasi gitu Kesanku selama berorganisasi Apa ya Ya pokoknya itu Aku bakal ngingetin selalu Aku udah ngomong berkali-kali kan Organisasi itu yang sepenting itu Karena emang manfaatnya tuh banyak banget gitu kan Itu yang pertama Jadi ya kalau misal Kalau bisa Kita tuh apa ya Kita tuh berusaha untuk Ikut organisasi di sekitar kita Organisasi yang baik-baik ya Biar Ya biar itu Bisa meng-explore diri Bisa meng-explore diri Mengenal diri Dan sebagainya Karena emang manfaatnya tuh Bener-bener gak bisa dihitung gitu loh Kayak sebuah kepentingan vital banget Kita ikut organisasi itu Gitu lah emang ya Terus Di organisasi juga Aku jadi punya banyak pengalaman-pengalaman Yang itu sangat berkesan Yang aku gak dapetin Di luar-luar Coba-coba di spill apa tuh Apa ya Ya pokoknya banyak lah Karena emang Sebagian pengalaman besarku Yang itu berkesan buat hidupku Yang itu baik buat aku dan sekitarku Ada di organisasi Punya kayak gitu Contohnya Contohnya apa ya Punya ini Punya Punya teman seperjuangan Yang itu kita jatuh Bangkit itu bareng Nangis sedih bareng Berjuang bareng-bareng Satu tujuan Satu visi misi Memperjuangkan Apa yang harus kita perjuangkan Itu sih Itu aku dapet di organisasi gitu loh Jadi Gitu lah punya 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 teman seperjuangan Yang itu tuh Kita tuh selalu bareng-bareng gitu loh Berarti kamu di Ibn Abbas ini Emang kamu dapet Bekal banget gitu ya Buat nanti gimana sih Mengarung kehidupan kuliah gitu Harapannya sih gitu ya Kita gak ada yang tau lah Dunia luar Aku sendiri sih kayaknya Aku pribadi aku gak tau Dunia luar tuh sekejam apa gitu kan Semua harapanku sih aku Di Ibn Abbas ini bisa Sudah bisa mempersiapkan bekas Dengan sebaik-baiknya Waktu aku mau kuliah nanti Cuman gak tau juga sih Rencananya besok kuliah Mau gak tuh aktif Organisasi lagi gitu Mungkin ikut Berapa organisasi gitu Harus sih Harus Harus banget Dari sekarang aku sudah Minimal satu Atau kamu maunya emang berapa banyak Aku udah mulai Udah ada sih bayangan Di nanti di tahun pertama Aku harus ikut Organisasi yang kayak apa Keren banget guys Ini namanya organisator sejati Ya lanjut Ya itu Aku punya kesadaran diri Emang organisasi itu Yang sepenting itu gitu kan Terus di tahun kedua Aku mau mencoba Mencicipi organisasi yang Dalam bidang apa Kayak gitu lah Yadoain aja lah ya Semoga gak salah pilih organisasi Semoga bisa Diriku bisa Memberi kontribusi yang terbaik Buat organisasi Yang nanti aku ambil Yang nanti aku pilih gitu Emang Amin sih Keren kan guys Ini paparan dari seorang Nisrina Yumna Atau akrab kita Siapa Anis gitu Yang dari Tadi Anis sudah bilang Apa namanya Organisasi itu Emang sepenting itu gitu Merupakan Kebutuhan vital kita Sebagai seorang manusia Gitu kan Kita bisa Gimana Memanage waktu Menata hati Abis itu Emosi ya kan Apalagi Dengar-dengar itu gak sih Nis Kalau di lingkungan kerja itu Kita butuh banget Kecerdasan Emosi Bener banget Nah itu Hal-hal kayak gitu kan Kita gak dapet kan Di sekolah formal pada umumnya Yang dimana kita Cuma duduk di gelas Mendengarkan matahari dari guru Gak ada kurikulum Tentang Gimana mengembangkan Karakter kita Itu kita eksplor di Organisasi itu Dan emang Organisasi itu Sepenting itu Buat jadi bekal Buat nanti kita Jadi orang beneran gitu Kita keluar dari Dunia sekolah gitu Dunia pendidikan gitu Emang Emang Rekomen banget Buat teman-teman Jadi kalau misalnya Teman-teman ada yang masih mikir Gak usah ikut organisasi Ngapain sih Buang-buang waktu Banyak gak sih Orang yang masih mikir Kayak gitu Kayaknya banyak sih Masih Kayaknya Akademik itu harus Digenjot terus Kayaknya kalau misalnya Aku ikut organisasi Gak bisa aku ngejar akademik gitu Apa pendapatmu Tentang orang-orang yang kayak gitu Itu dua-duanya Sama-sama penting sih sebenarnya Tentang akademik Emang harus diperjuangkan Tentang Ya itu Mengembangkan diri di organisasi Juga menurutku sama-sama penting Cuman ya Gimana caranya kita bisa Menaruh kedua hal itu Di tempat yang sama Di posisi yang sama Kita menganggap Dua hal itu sama-sama pentingnya gitu loh Ya itu dengan mengatur waktu Dengan spek-peiknya Jadi Bisa kepegang semuanya Organisasi Akademiknya juga bisa kepegang gitu kan Karena Karena dua-duanya sama-sama belajar Ya Dengan dua hal itu Kita bisa ngasih manfaat ke sekitar kan Kalau misalnya kita punya pendidikan yang Bagus Olasan yang luas Ya Pasti harus banget kan Buat disebarin ke sekitar kita Buat diajarkan ke sekitar kita Organisasi juga kayak gitu Apa namanya Harus punya program-program Yang itu pasti Memberi Pengaruh yang positif Buat lingkungan kita Gitu sih Cuman kalau aku sendiri Sebenarnya jujur Belum Belum terlalu bisa sih Membagi kedua itu Karena emang dari diri sendiri Aku dalam belajar itu agak kurang gitu loh Daya juangnya Daya semangatnya itu kurang gitu loh Gitu Aku harus mengupgrade itu sih Tentang belajar gitu loh Bisa setanggung jawab itu ya gak Sekolah juga Udah sesibuk itu Tapi sekolah itu gak pernah bolos gitu Gak pernah ngaret gitu Tetap aja kan disiplinnya dapet gitu Kalau dari Iya kan Iya sih Iya bener Emang sangat-sangat Melatih Mengasah skill-skill kita Mengasah Kemampuan-kemampuan kita Biar bisa Gini gitu Gini gitu Banyak hal pokoknya Yang bisa kita dapetin di organisasi kan teman-teman Emang Emang sebermanfaat itu kan Organisasi sepositif itu Buat lingkungan sekitar Buat degree kita sendiri Aku yakin kok Kalau misalnya teman-teman Bisa Apa itu namanya Membagi waktu Dalam organisasi Bisa menempatkan organisasi Di tingkat yang sama Dalam pendidikan Artinya Teman-teman itu Gimana ya bisa Apa Memaksimalkan keduanya gitu Gak cuma dalam akademik ya kan Kalau misalnya teman-teman Masih ada yang Mikir Nanti akademiku keteteran gitu Nanti tafitku keteteran Kalau misalnya aku Organisasi kayaknya itu tuh Salah besar gitu kan Mindset-mindset kayak gitu Emang harus dirubah sih Iya Karena justru Dengan kita lebih sibuk Dengan kita lebih Punya banyak tanggungan itu lebih Otak kita tuh lebih muter gitu kan Otak kita tuh lebih mikir Gimana sih caranya Biar Waktuku sama kayak yang lain 24 jam Tapi Tanggunganku tuh harus cukup semua Masuk deh gitu ya kan Bener-bener Tipe-tipe orang yang nanti besar Bakal jadi aktivis ya kan Pengennya sih gitu sih Cuman kan gak tau Ntar kita Sebagai perempuan kan juga harus jadi ibu Harus bagi waktu dengan keluarga Terus gimana caranya biar Pokoknya keluarga nomor satu ya Yalah keluarga pasti nomor satu sih Pokoknya Kayak gitulah Mungkin Sekian ya Gimana bentar Ya Pokoknya emang seberagam itu Manfaat yang bisa kita dapetin Dari organisasi Jadi Karena kita udah cukup panjang Berbincang sama Anis Mungkin Sesi kita kali ini Bisa kita akhiri ya Anis Pokoknya buat teman-teman Semoga bisa Menyerap manfaat Dan ilmu sebanyak-banyaknya nih Dari Anis Amin Bisa Yang misalnya Awalnya males Gak mau ikut organisasi Semangat dong ikut organisasi Gak ketemu banyak orang Itu seru loh Kita bertukar pikiran Kayak gini kayak gitu Emang seru banget gitu Nah mungkin Sekian aja ya Podcast Santri Pada sesi kali ini Kurang lebihnya Saya Mewakili Kru yang bertugas Serta Anis Kita meminta maaf Yang sebesar-besarnya Kalau kita punya salah Dan mungkin salah Dalam pemilihan kata Atau salah dalam Apapun Sekian dari kami Sampai jumpa Di podcast Santri Yang akan datang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa